teman teman dengar oke ya itu ya deketin pake lampu wuh terang sekali tak zoom out dulu wuh terang sekali teman teman oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan kawan youtube masih dengan saya teknisi amatir ya oke teman teman mungkin teman teman sudah melihat di sebelah saya sebelah kanan saya ini ada sebuah tesla coil dan disini saya mau bahas lagi tentang tesla coil jadi di video saya sebelumnya itu kan saya sudah membuat bagaimana caranya ngerakit tesla coil dari awal sampai testing dan disitu saya selipkan juga tips dan triknya supaya teman teman tidak gagal dalam pembuatan sampai pengetesan tesla coil nah tapi lucunya teman teman ini di video saya di video saya di sebelumnya itu juga ada yang komen kalau apa ya saya ini dibilang penipuan gitu ya ini saya gak tau konteksnya apa tiba tiba-tiba dia bilang penipuan dan mungkin ini cuma saya tangkap aja teman teman ya mungkin ini hanya dugaan saya aja mungkin dia juga sudah pernah buat dan sudah berkali-kali buat tapi tetap gak bisa-bisa teman teman dan mungkin dia frustasi atau gimana akhirnya dia bilang kalau itu penipuan dan dia juga bilang itu sumber arusnya dari mana padahal yang teman teman tau kalau teman teman ngeliat video saya sebelumnya arusnya itu sudah ada di power supply yang saya pake itu power supply yang ini teman teman ya nih saya pakenya dari power supply yang ini nah jadi tanpa berlama-lama lagi disini saya mau bahas lagi tentang tesla coil dan disini kebetulan saya baru ngerakit bukan baru sih udah lama juga ngerakit disini saya coba pake mosfet teman teman nih sampai menghabiskan beberapa mosfet ya untuk percobaan jadi disini saya nyoba pake mosfet dan kita coba akan tes oh iya sebelumnya buat teman teman yang baru ngeliat video ini jangan lupa teman teman like share komen dan subscribe ya nah akan loncengnya kalau teman teman suka silahkan di share biar bisa bermanfaat buat orang lain juga yuk kita tes dulu nah oke teman teman jadi disini ada dua ya jadi ini yang baru saya rakit dan yang ini yang besar ini ya yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 cm ini juga nanti kita tes juga teman teman nah tapi kita akan tes yang besar dulu ini nanti baru kita akan jelaskan bagaimana cara kerjanya dari tesla coil ini dan ya kita akan testing dulu teman teman ya kita pasang dulu power supply nya ini kita pinggirin dulu oke ini dia kita pakai power supply yang biasa saya pakai kita pasang dulu ini ya ini di mode full oh kok mati mati lampu kah oh enggak saya kira mati lampu teman teman oke sudah tertera disitu sekitar 15 yang ini yang min kita hubungkan ke bagian emitter teman teman yang masih penasaran dengan video ini teman teman cek aja di deskripsi itu sudah saya tampilkan link nya tinggal teman teman klik aja dan cara pembuatan juga ada disitu teman teman oke kita pasang disini yang positif ya ini led nya nyala kalau teman teman lihat kalau tak cabut ya dia mati kalau tak pasang dia nyala oke nyala ya kita mundurin sedikit oke ini ya sama ini lampu yang di belakang sini sebelah sini teman teman tak cabut dulu jadi kita pakai flash aja ini lampu LHE yang udah rusak teman teman kita coba ya ini oke dia nyala ya tamatikan flashnya dulu teman teman ya tamatikan dulu flashnya oke teman teman jadi ini udah tamatikan juga flashnya flash hp sini saya pakai lampu LHE ini lampunya rusak tapi kaca lampunya yang masih bagus nih ya perlu teman teman catat ini ya meskipun lampunya rusak tapi kaca lampunya ini masih bagus teman teman belum putus teman teman bisa ngetesnya pakai avometer analog atau digital nih ya kita coba tes di atasnya sini oke nyala ya nih nyala ya kita ubah ke sini kita putarkan ke sini dia nyala kalau kita jauhkan nah dia langsung mati teman teman nih arusnya dari mana arusnya dari sini dari power supply sini ya jadi bukan dari mana mana teman teman loh ini ada ini memang apa ya bukan penipuan gitu loh ya disini saya membuktikan lagi nih ini satu lampu udah oke kita coba lampu lain lagi yang ini lampu philips kita coba lagi di atasnya nyala ya loh nyala nih nyala teman teman nih 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 nyala ya nih oke nih nyala ya nih kalau tak jauhkan dia mati pasang lagi dia dekat nih nyala seret nyala 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 nih nah jadi seperti itu teman teman jadi ibaratnya tesla coil yang ini yang ini ataupun yang tadi itu prinsip kerjanya itu hampir sama seperti trafo teman teman trafo yang seperti ini ini ya ini tak hidupin lagi flash hp saya biar sekalian menjelaskan juga nah oke teman teman jadi cara kerjanya ini tadi tesla coil ini hampir sama prinsip kerjanya seperti trafo yang seperti ini cuma yang membedakan adalah intinya kalau inti dari trafo ini dia menggunakan besi teman teman dia menggunakan keren dari besi sedangkan yang tesla coil kita ini dia ada lilitan primer sama seperti yang ini trafo ini dia ada lilitan primer ada lilitan primer dan ada lilitan sekunder dan ini ada lilitan sekundernya tapi yang membedakan adalah intinya kalau inti dari trafo ini dia pakai inti besi dan kalau tesla coil ini dia pakai inti udara inti udara dia nggak ada apa ya bisa dibilang intinya kosong teman teman tengah-tengahnya kosong saya ambil ini dah tak lepas tuh intinya kosong nggak ada apa-apanya disitu teman teman tuh berbeda dengan trafo yang saya jelaskan ini tadi tuh jadi saat bagian primernya ini dia aliri arus listrik dari power supply ini tadi masuk ke transistor ya terus dia mendapatkan yang namanya induksi teman teman atau sebuah medan magnet gitu jadi penyebarannya nanti disebarkan melalui sekundernya ini teman teman bisa lah cari-cari di jurnal atau di penelitian penelitian orang lain atau bahkan di channel youtube orang luar negeri teman teman biasanya mereka menjelaskan secara detail mengenai tesla coil oke yang ini sudah kita tes dan kita tes yang satunya lagi ini tak taruh sini ini tak matikan dulu yang ini tak pinggirin dulu ya jadi disini sekalian biar teman teman apa ya saya membuat tesla coil ini juga coba-coba teman teman bayangkan saya nyoba dari waktu dulu saya belajar tesla coil itu dalam sekali buat itu gak bisa langsung berhasil seperti tadi teman teman ini saya hanya sedikit cerita aja ya jadi ya perlu beberapa tahun akhirnya sampai saya bisa mendapatkan orang yang bisa ngajarin saya untuk merakit tesla coil seperti ini dan teman teman bisa memanfaatkan platform 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 apa saja contohnya youtube google jurnal itu udah banyak teman teman sebenarnya jadi banyak pembuktian disana gitu loh jadi teman teman bisa pakai dari penelitian orang orang tersebut atau dari jurnal tersebut disini saya tambahkan modul step up ya buat ininya juga jadi yang dari PSU punya saya kan kecil ampere nya disini saya tambahin modul step up seperti ini dan kita akan lihat apa yang terjadi sana kalau cuma pakai PSU ini aja dia gak gak anu sama sekali teman teman ya ini maaf teman teman habis dicakar kucing oke positifnya kita taruh disini jadi seperti ini ya dan ini kalau teman teman tahu tak zoom sedikit ini ada bekas gosong ada bekas gosong teman teman jadi beberapa mosfet itu gosong karena kesalahan juga dari saya contohnya mosfet yang ini ini saya pakai mosfet yang bekas dari inverter itu saya cabut inverter yang ini teman teman kalau teman teman masih ingat di video sebelumnya nah ini ini saya supply pakai aki akhirnya ya seperti ini teman teman pecah dan gosong kaki source nya hilang terus ini pakai IRFZ44N ini juga langsung koit short ya beberapa saat dia nyala tapi beberapa saat langsung dia mati oke kita coba nyalakan yang kita potensionya kita nolkan dulu kita pasang oke kita pasang oke ya nyala kita bisa putar dan kita amati ini tak tutup dulu ya biar kelihatan ya teman teman bisa melihat di ujungnya sini kita coba bismillahirrohmanirrohim kita putar kita putar pelan pelan ini ya ini ya ini ya tak deketin hp nya jangan terlalu deket teman teman ya kalau misalnya teman teman ingin memvideokan ini atau teman teman coba coba soalnya bisa hp nya ini bisa pindah pindah sendiri teman teman ini ya kalau teman teman lihat ada percikan api kecil ini ya tuh kelihatan ya kalau tak tutupi pakai bayangan ya tak matikan flashnya nah ini ya kelihatan ya teman teman ada percikan dan ini buatnya ini susahnya minta ampun teman teman ada beberapa mosfet yang sudah sampai hancur ya terus mana lampunya tadi ya kita coba deketin pakai lampu wuh terang sekali kita zoom out dulu wuh terang sekali teman teman ini ya ini ini gak ada apa-apanya teman teman di tangan saya gak ada apa-apanya nih cuma lampu doang ini ya nih nyala ya nih lampu satu coba lampu lagi satu nyala juga nih nih nyala teman teman oke jadi ini memang apa ya bukan bohongan bukan penipuan dan ini memang sudah banyak diteliti oleh orang terutama teman teman di luar sana banyak yang meneliti tentang tesla coil jadi memang cita-citanya tesla dulu kan bisa menyalurkan energi secara wireless tanpa kabel seperti ini tapi ini hanya miniaturnya saja belum skala besar teman teman masih banyak sekali pengembangan pengembangan yang harus dicoba nih saya bersyukur teman teman sudah bisa merakit yang seperti ini meskipun bunga apinya kecil atau percikannya ini kecil saya sudah bersyukur banget oke ya jadi seperti ini bisa teman teman lihat dan kalau teman teman dengar tak deketin lagi dengaran ya suara ini ya suara apa percikannya ini kalau teman teman lihat dari samping seperti ini dia tuh jadi potensiunya ini untuk mengatur juga teman teman kalau kita putar lagi dia mati nih teman teman dengar oke ya itu ya seperti itulah bunyinya teman teman nah oke mungkin ini kita sudah nyoba dan kita sudah ngetes dan ini power supply nya mati teman teman tapi dia gak mati total karena digunakan untuk meng supply yang ini ini ya kalau ini kita tutup coba kita tutup ya dia nyala lagi ini itu makanya saya membutuhkan bantuan dari modul step up soalnya ini ampere nya kecil dan gampang mati teman teman di display nya ini aja tegangannya tetap masuk tapi di display nya ini mati kalau tak putar lagi pelan pelan ini ya teman 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 nih teman 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 ini ya oke kita hidupin lagi lampunya sama flash nya semua ini kita matikan Nah oke teman-teman Jadi seperti ini ya Jadi ini kita lepas dulu Oh iya di Step upnya ini Ini kita atur tegangannya Sekitar 14V teman-teman 14V Ini kita atur Sekitar 14V Dan disini Tegangan berapapun yang di power supply utama Sini Dia akan tetap jadi keluarannya 14V Karena kita bisa ngatur di bagian potensiometer Sebelah sini Nih Sebenarnya Untuk ukuran power supply Step up seperti ini dia kurang besar Teman-teman Ini panas Karena kita gunakan bebannya Beban Tesla coil seperti ini ya Nah mungkin teman-teman mau melihat Rangkaiannya Rangkaiannya seperti ini Abaikan yang Gosong ini teman-teman ya Nah disini saya pakai potensiometer Ini saya kasih jarak ya Jadi dia nggak nempel ke hatchingnya Potensiometer 1K Yang mono Terus ini resistor 56 56 ohm Mosfet Mosfet Saya pakai mosfet IRF 630 Teman-teman bisa pakai yang 640 Disini saya baru beli yang 640 tadi teman-teman ya Ini yang 640 Mau saya coba Tapi belum sempat saya ganti Dan elko-nya Saya ambil dari elko bekas mesin lampu Ukuran 4,7 mikro Mana nilainya Nggak kelihatan ya 4,7 mikro Nggak kelihatan teman-teman nilainya Oh ini dia 4,7 mikro 400 volt Nah ini lilitan Sekundernya ini Lilitan sekundernya ini Adalah lilitan Asli Bawaan dari video Saya yang pertama yang Saya Awal Ngerakit Yang ini teman-teman Di video ini Dan kita lihat Dalamnya kosong Nggak ada apa-apa Di bawahnya juga Nggak ada apa-apa teman-teman Jadi kita murni Hanya mengambil Sumber tegangan Dari PSU ini tadi Dan Ditambah ke modul step up Oke Dan disini Lilitan primer Saya cuma pakai Satu lilit aja Satu lilit Dan seperti ini Sebenarnya teman-teman Bisa mengikuti Cara seperti ini Ini saya Mengambil referensi juga Dari channel luar negeri Nanti channelnya Tak taruh di deskripsi Teman-teman mau belajar Silahkan Teman-teman belajar Dari channel tersebut Di channel tersebut Banyak menjelaskan Mengenai Tesla coil Teman-teman Jadi Biar teman-teman Nggak salah paham Gitu loh Jadi niatnya saya ini Kan membuatkan Video seperti ini Tesla coil seperti ini Banyak yang bilang Waktu dulu itu Ah bohongan itu Maling ditaruh di Bawahnya ada kabelnya Segala macam Ada apa Dan itu Bukan seperti itu Teman-teman Dan ini memang Bener-bener nyata Bisa Digunakan Sebagai Ya sebagai Hiburan Seperti tadi Atau teman-teman Yang mempunyai penelitian Silahkan teman-teman Teliti lagi Seperti apa Ini ya Dan Apa Ada juga Yang berkomentar Mengenai video saya Yang ini Tesla coil yang Yang panjang seperti ini Maaf pakai tangan kiri Teman-teman ya Ada menjelaskan Disitu Disitu saya pin juga Kebetulan Dan itu memang Bener-bener masuk akal Dia menjelaskannya Silahkan teman-teman Lihat aja langsung Maupun setinggi Setinggi apapun Saya buat Tapi kalau Resonansinya Enggak pas Ya Tetap loyo Teman-teman Seperti tadi ini kan Cahayanya juga Enggak terlalu terang Dan Enggak bisa sampai timbul Percikan Seperti yang kecil ini tadi Karena disini Saya menggunakan Transistor Yang ini saya pakai Transistor Kalau yang ini Saya pakai Mosfet Nah jadi seperti itu Perbedaannya Teman-teman Itu ya Jadi silahkan Teman-teman Kalau misalnya Masih penasaran Teman-teman cek Di channel Youtube Ada Di jurnal-jurnal Di Google Itu banyak Teman-teman bisa Manfaatkan platform Apa saja Jadi biar enggak Asal Comment Teman-teman ya Dan teman-teman Buktikan Ini memang harus sabar Teman-teman Harus sabar Teliti Dan Ya kalau teman-teman Misalnya baru sekali Ngerakit dan berhasil Ya itu adalah Hasil jeripayah Dari teman-teman sendiri Kan Jadi teman-teman bisa Oh ternyata Seperti ini Caranya Jadi kan Ikut tahu juga Jadi seperti itu Teman-teman Jadi saya disini Hanya membuktikan Sekali lagi Kalau Yang Konten Atau video Yang saya buat ini Memang beneran Tidak mengada-ngada Atau bahkan Sampai Dibilang penipuan Seperti itu Saya agak Gimana gitu ya Ya jadi Seperti inilah Silahkan teman-teman Coba sendiri Teman-teman Belajar-belajar Dari channel lain juga Banyak yang Membuat Video Mengenai Tesla Coil Dan berbagai macam Caranya Berbagai macam Komponen yang dipakai Banyak sekali Teman-teman Dan ini Saya minta maaf Sebelumnya Kalau memang Saya banyak cerita Teman-teman Soalnya Mau gimana lagi Kita sudah Ngetes Kita sudah Nyoba Dan membuktikan Ya Benar adanya Oke Disambung di lain waktu Lagi teman-teman Apabila ada salah kata Saya minta maaf Dan tetap semangat Buat teman-teman yang masih Meraki Tesla Coil Dan belum berhasil Saya usah Apa Saya menyarankan Tetap semangat Tetap teliti Dan Ya Semangat Teman-teman ya Diikuti Tipsnya Triknya Dari channel Manapun itu Terserah Teman-teman Dan Mudah-mudahan Berhasil Oke Disambung di lain waktu Lagi teman-teman ya Saya teknisya matir Apabila ada salah kata Saya minta maaf Saya undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you